Intro Sementara itu saudara warga Muhammadiyah bagan siap-iapirokkan hilir Laksanakan sholat id idul fitri 1444 hijriya lebih awal 21 April 2023 Tanpa ratusan jama lakukan sholat id di sejumlah masjid yang ada di kota bagan siap-iapi Ratusan masyarakat Muhammadiyah bagan siap-iapi menggelar sholat id pada hari Jumat 21 April 2023 Seperti yang dilaksanakan warga Muhammadiyah kepenghuluan bagan jawa dan kepenghuluan bagan hulu kecamatan Bangko Ketua Masjid Muhammadiyah bagan hulu Dodi mengatakan Pelaksanaan sholat idul fitri dilaksanakan lebih awal dari keputusan pemerintah Yang memutuskan satu syawal 1444 hijriya jatuh pada hari Sabtu 22 April 2023 Menurut penitia perbedaan dilaksanakannya sholat id idul fitri tidak dapat dijadikan bahan untuk saling ngecah bela umat Namun sebaliknya tali selaturami tetap diperkokoh dengan erat Mudah-mudahan sih bisa sama ya tapi ini kan masalah izdihat Jadi keyakinan masing-masing gitu jadi kita bukan berarti kita anti pemerintah Atau tidak suka dengan apa yang ditetapkan pemerintah Tapi memang ini masalah istihat sehingga keyakinan itu harus lebih dikedepankan Karena berdasarkan hadis-hadis yang sesuai menurut bulamak-bulamak kami gitu Dan kami pimpinan ranti Muhammadiyah bagan hulu mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Rokailir walaupun dalam suasana perbedaan Namun pemerintah pun diikut mendorong, mendukung dan mengwayami warga-warga Muhammadiyah Atau warga lain yang mengeraikan hari raya Idul Fitri pada hari Jumat ini Diperkirakan untuk kecamatan Bangko sendiri ada sedikitnya 200 hingga 300 jemaah Muhammadiyah Yang menggelar Selat Idul Fitri 1444 Hijriah tahun 2023 pada Jumat ini Dari Rokailir, Hairul Manda Putrajiko melaporkan